Terpidana kasus korupsi KTP Elektronik Setiano Fanto terpergok berada di restoran Padang bersama sejumlah orang di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Informasi ini pun langsung ditindaklanjuti oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Kabar Setiano Fanto terpergok berada di restoran Makan Padang di RSPAD Gatot Subroto beredar di media online. Beberapa saksi mata termasuk sejumlah pelayan restoran yang ditemui kumparan.com mengaku melihat Setiano Fanto tapi sayangnya mereka tidak sempat mengambil foto. Sementara itu Kepala Bagian Humas dan Protokol Dijenpas AD Kusmanto menjelaskan Setiano Fanto memang tengah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Berdasarkan surat 24 April 2019, mantan ketua DPR itu mendapatkan izin untuk menjalani perawatan di rumah sakit tersebut guna menjalani perawatan terkait penyakit yang dideritanya. Namun terkait untuk apa Setiano Fanto berada di restoran Padang di RSPAD Gatot Subroto Dijenpas telah menurunkan tim guna menyelidiki informasi tersebut. Sebelumnya Setiano Fanto diganjar pidana 15 tahun penjara dalam kasus korupsi IKTP. Saat ini Setiano Fanto sedang menjalani masa tahanan di Lapa Sukamiskin. Ini Pak Setiano Fanto sedang menjalani perawatan medis yaitu ujukan terencana karena menurut rekomendasi dari dokter Lapa Sukamiskin yang persangkutan sakit. Saya baru dengar malah berita tersebut ya, dengar bahwa beredar Setiano Fanto berada di rumah makan Padang. Kalaupun itu terjadi, kita akan tindak lanjuti apa yang menjadi penyebabnya Pak Setiano Fanto ada di tempat tersebut.